membuat rangkaian tegangan input 5V menjadi outputnya sekitar 3,3V dengan menggunakan beberapa dioda, begini caranya selamat datang kembali di channel ini kali ini kita akan melakukan eksperimen kecil-kecilan dengan menggunakan dioda, dioda silikon seperti ini dioda ini dengan VB1N4007 dioda sejuta umat yang sudah banyak kita pakai pada eksperimen rangkaian elektronika maupun kita temukan pada rangkaian-rangkaian di papan elektronika lainnya dioda ini seperti biasa mempunyai dua kutub yaitu yang mempunyai kilang itu adalah kathoda dan yang satunya lagi adalah anoda 1N4007 adalah tipe dari dioda ini nah seperti kita tahu untuk arus listrik hanya dapat melalui dioda ini dengan satu arah yaitu dari anoda menuju kathoda dengan satu arah saja jika dioda ini dibalik maka arus akan di blok atau dibatasi tidak bisa lewat nah pada kali ini kita akan bereksperimen menggunakan beberapa dioda kita mulai dengan satu buah dioda ini untuk mengukur berapakah tegangan drop dari dioda jenis 1N4007 ini jadi untuk dioda jenis lain caranya sama kita bisa mengukur kali ini kita menggunakan tegangan supply sekitar 5V pada indikator itu kelihatan tegangannya 5V kita juga pastikan dengan menggunakan multimeter digital pada skala VDC terbaca kira-kira 5VDC oke kita coba menjepitkan terminal positif power supply ke bagian anoda dari dioda ini sementara pada sisi kathoda nanti kita akan ukur berapakah tegangan yang akan terbaca nah kita kembali pastikan yang kita jepitkan pada terminal dari power supply adalah pada sisi anoda yang tidak ada gelangnya gelang putih oke kita akan mengukur kembali tegangan pada input atau pada kaki anoda dari dioda dulu 5V dikurang 5V dan pada kathodanya terbaca 4,7V ya dari 5V menjadi 4,7V hitungan yang sederhana kita pastikan dengan menggunakan kalkulator untuk memastikan untuk memastikan 5 dikurang 4,7V 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 sama dengan 0,3V berarti dengan 1 dioda kita sudah bisa mengurangi tegangan dari 5V menjadi 4,7V atau tegangan dropnya 0,3V nah ini kita coba sekali lagi 4,7V dengan 1 buah dioda kali ini kita akan mencoba untuk target mendapatkan tegangan 3,3V biasa kita pakai untuk power supply ataupun tegangan pada rangkaian Arduino atau yang lain nah ini sudah kita hubungkan 5 buah dioda secara seri ya secara seri berarti kathoda dari dioda pertama ke anoda dioda kedua begitu seterusnya sama seperti tadi positive power supply ke anoda yang pertama dan kita akan mengecek di ujung dari dioda yang kelima terbaca nilai tegangannya adalah 3,6V dari 5V menjadi kira-kira 3,6V kita ukur satu-satu dari dioda pertama berkurang menjadi 4,7V 4,4V yang kedua yang ketiga menjadi 4,1V keempat 3,8V dan yang kelima 3,6V oke kita masih membutuhkan sebuah dioda lagi ini adalah dioda yang ke enam kita hubungkan secara seri juga dan kita ukur tegangan di kathodanya capai 3,29V atau 3,3V nah berhasil inilah target kita dengan menggunakan enam buah dioda secara seri maka kita mendapatkan tegangan outputnya menjadi 3,3V enam enam buah dioda kita kalikan tegangan dropnya 0,3V 1,8V maka 5 dikurang 1,8V 3,2V atau 3,3V berarti rangkaian kita berhasil nah teman-teman inilah eksperimen sederhana mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati